Intro Giat pers rilis terkait kasus narkoba, judi, curan mordan, pembunuhan dilaksanakan di depan ruang eksekutif Polres Tanah Karo. Press rilis dipimpin langsung oleh Kapolres Tanah Karo AKBP Beni Huta Julu dengan didampingi oleh kasat reskrim AKP Ras Majutarigan, kasat narkoba AKP Sopar, kasubak humas AKP Marwan, dan diliput oleh insan wartawan dan pers dari media cetak dan elektronik di Kabupaten Karo. Ada pun kasus pertama yang dipaparkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2017 dengan tersangka Dionisius Suprianto Nababan, dengan korban atas nama tua Parni Ngotansiboro. Kasus pembunuhan ini terjadi di Jalan Pahlawan Ujung, Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Untuk kasus kedua merupakan kasus curan mord R2 dengan tersangka Ferry Halomuan Panjaitan. Pada kesempatan Giat pers rilis tersebut, Kapolres Tanah Karo meminta kepada insan pers agar dapat bersinergi dengan Polri, guna menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum dan Kabupaten Karo. Serta meminta kepada masyarakat agar bersama-sama menciptakan pengamanan suakarsa terhadap diri masing-masing di lingkungan dan menyatakan perang terhadap narkoba. Yang pertama kejadian terkait tindak pidana perjudian, tindak pidana pencurian, kendaraan bermotor, dan tindak pidana pembunuhan berencana. Yang keempat tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk kedepannya harapan kami, kami bisa lebih intens menangani tiap penyakit masyarakat maupun tindak pidana yang ada di Kabupaten Karo ini dan juga penyidik maupun kami semua tidak cepat berpuas diri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.